Seluruh hajat Anda pribadi masing-masing akan terpenuhi secara cepat-cepat cahaya, saudaraku. Amalkan ini, saudaraku. Rahasia al-fatihah puasa sunnah memuasakan diri Anda lahir batin. Saya babar untuk saudaraku semuanya. Ikhlaskan diri Anda. Ingat pesan saya, jangan pernah tinggalkan perintah-perintah fardu dari Allah. Solat lima waktu, jangan pernah Anda tinggalkan. Alhamdulillah, saudaraku semuanya ya. Semoga senyuman lahir batin selalu tercurahkan pada diri, saudaraku semuanya. Rizu Allah, sahabat rusti, kanjeng Nabi Muhammad selalu ada pada diri, saudaraku semuanya. Dimudahkan seluruh hajat, dikabul seluruh hajat, rejeki mudah, berkah dunia dan akhirat. Amin, amin ya, rabbal alamin. Saudaraku semuanya ya, sebenarnya diri kita itu simple, sederhana, saudaraku. Satu, kita tidak usah stres, tidak usah memikirkan apapun. Walaupun diri kita ini ada masalah, ada problem. Dibuat santai saja, yakini saja bahwa hidup kita ini bersama Allah, saudaraku. Kita ini dihidupkan ini hanya satu, beribadah kepada Allah. Kalau kita sudah beribadah, menyembah Allah, sholat fardu yang lima waktu kita jalankan. Kita saling berkasih sayang antar sesama makhluk hidup. Berbaik sangka selalu akan ketentuan takdir Allah. Insya Allah simple, sederhana, saudaraku. Jawabannya Allah akan memberi jalan, saudaraku. Asalkan kita tidak melanggar syariat-syariat agama. Kita ini hidup sesuai kemampuan dan kebutuhan kita masing-masing, saudaraku. Jangan kita hidup itu melebihi batas kemampuan dan batas kebutuhan kita. Akhirnya apa? Yang salah jalan, yang salah arah kita sendiri. Bukan takdir yang salah, kita salah jalan. Contohnya, kita masuk ke jeratan hutang riba, bahaya sudah itu menanggar syariat dan norma agama. Jangan, saudaraku. Kalau kita itu hidup sesuai kebutuhan, hidup sesuai kemampuan kita. Enjoy, relax kita hidup, saudaraku. Saudaraku semuanya, salah satu contoh. Ria tohkan sayangi diri kita lahir batin, saudaraku. Amalkan ini. Setiap hari lahir, saudaraku. Berarti satu minggu sekaliannya. Seumpama, saudaraku, hari lahirnya hari minggu. Setiap hari minggu, saudaraku puasa sunnah. Satu hari, Jumat. Yang lupakan hari kelahirannya, bisa puasa di hari Jumat. Hanya satu hari, saudaraku. Ingat, pesan lagu dari Bang Haji Roma Irama saja, saudaraku ya. Satu hari, di dalam satu minggu. Coba gunakan untuk bersantai. Jadi santai, dalam satu minggu itu, santainya fisik kita, istirahatnya dokter kita, juga istirahatnya ruhani kita, saudaraku. Puasa kita, dalam satu minggu, satu kali. Pas di hari kelahiran kita, masing-masing, saudaraku. Ya. Di saat puasa, saudaraku ya. Saudaraku amalkan, Al-Fatihah. Caranya begini. Selama Anda puasa ya. Selepas, Ba'dah sholat, saudaraku. Anda membaca Al-Fatihah. Untuk diri Anda. Cara membacanya begini. A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrohmanirrohim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasya'in. Ihdina syiratul mustaqim. Nah, sampai di ihdina syiratul mustaqim. Saudaraku, Tambahi kalimat Lam yalid wa lam yulat. Itu, saudaraku. Ya. Ingat, nyampe di kalimat Ihdina syiratul mustaqim. Saudaraku, tambahi kalimat yang ada di surat al-ihlas. Lam yalid wa lam yulat. Itu, saudaraku. Ya. Setelah lam yalid wa lam yulat. Anda tiup, tiupkan nafas Anda ke atas, saudaraku. Pelan-pelan aja. Satu kali cuma ke atas. Setelah itu, teruskan. Siratul la'zina an'amta alaihim, ghairil mardubi alaihim, walad dolin. Amin. Nah, setelah itu, ya. Anda tiup nafas, tiupkan nafas Anda ke bumi, cuma ditujukan ke jempol kaki kanan, saudaraku. Ya. Walad dolin. Amin. Tiupkan ke bumi, cuma arahkan ke jempol kaki kanan. Ingat, saudaraku. Itu. Satu kali. Arahkan ke jempol kaki kanan, ya. Itu berulang-ulang sebanyak empat puluh kali setiap ba'da sholat selama Anda puasa. Ingat, saudaraku, ya. Selama Anda puasa sunnah. Insya Allah, saudaraku, inilah pamukas pembersihan diri kita lahir batin, istirahatnya kita lahir batin dengan menjalankan puasa sunnah dan membaca al-fatihah ini, saudaraku. Anda tidak perlu mengamalkan yang lain lagi, saudaraku. Biar tidak ribet al-fatihah ini dan puasa diri Anda ini di satu minggu, dalam satu minggu, satu hari ini. Semuanya telah mencakup segalanya, saudaraku. Rahasia ini saya babar untuk saudaraku semuanya. Ihtiarkan. Semoga saudaraku mendapat hidayah untuk melaksanakan al-fatihah puasa sunnah di hari kelahiran Anda ini dengan al-fatihah khusus sampai di kalimat ehidina curhatol mustaqim. Anda tambah hilang yalid walang yulad. Tiupkan nafas Anda ke langit, teruskan ihidina curhatol mustaqim curhatol adzina namta'alim walmadubu'alim walabdolin amin. Tiupkan nafas Anda ke bumi, arahkan ke jempol kaki kanan Anda, saudaraku. Demi Allah, ini amalan yang istimewa, saudaraku. Terima kasih. Mohon maaf kepada saudaraku semuanya apabila ada tutur. Kata saya yang salah, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.